Hei hei hei, alur game disini dengan alur cerita Final Fantasy III. Ada yang beda sedikit antara Final Fantasy III remake dengan yang original, tapi tidak mempengaruhi alur cerita secara keseluruhan. Kalau di FF3 original, 4 hero yang jatuh ke gua langsung bertemu dengan Wind Crystal. Sedangkan di versi remake-nya, hanya Lunettes yang jatuh ke gua dan bertemu dengan Wind Crystal. Oke, without further ado, let's the story begin! Mundur dulu ke beberapa tabat yang lalu, di mana Crystal telah dimanfaatkan untuk memajukan peradaban. Sayangnya, Crystal tersebut dieksploitasi secara berlebihan, sehingga membuat terang menjadi berlebihan. Wow, si Lomen jadinya. Untuk menyangimbangkan terang tersebut, maka dibilihlah 4 prajurit kegelapan untuk menyelamatkan dunia. Nah, Ramalang Gulgan menyatakan kalau sejarah akan berulang. Hanya saja, kali ini kegelapan lah yang akan menguasai dunia. Balik ke waktu sekarang. Terjadi gempa bumi di sekitaran kota Ur. Lunette, hero kita ini, terjatuh ke Altarkiv. Maju terus sampai di ujung gua, Lunette menemukan Wind Crystal. Lunette mendapat taks untuk mengumpulkan 3 prajurit cahaya lainnya. Hmm, open requirement nih ceritanya. Setelah keluar dari Altarkiv, Lunette bertemu dengan Ark yang dibully. Mereka berdua pergi ke kasus kota yang lagi dikotok oleh Jean. Sehingga penduduk situ tidak terlihat. Hanya kelihatan garis tepi orangnya saja. Di sini lah Jean memberikan izin untuk menaiki pesawatnya guna mencari Mithril Ring. Tak disangka, saat menaiki pesawat itu, mereka bertemu dengan Revia. Revia memberi ide untuk meminjam Mithril Ring ke Raja Sasune. Otomatis terbanglah mereka bertiga ke Sasune. Di Sasune, Lunette bertemu dengan Inges, pasukan kerajaan Sasune. Mereka berempat akhirnya bisa bertemu dengan Raja Sasune yang tidak bisa meminjamkan Mithril Ring. Karena Mithril Ring tersebut dipegang oleh anaknya Sarah yang sekarang lagi menghilang entah kemana. Lunette dan kawan-kawan langsung mendapat tugas untuk mencari Sarah. Mirip alur cerita Final Fantasy 1 nih, nama Sarah juga mirip ring. Sarah ditemukan oleh Lunette di Sailed Cave. Sarah ternyata bermaksud untuk mengalahkan Jean sendirian. Terjadilah gebu-gebukan antara Lunette dengan Jean yang diakhiri dengan penggunaan Mithril Ring sehingga lenya pelat Jean. Tiba-tiba saja, Lunette dan kawan-kawan berpindah ke Altar Cave. Untungnya, Inges masih sempat berpesan ke Sarah untuk balik ke Sasune dulu. Di Altar Cave, Wind Crystal menjadikan mereka berempat sebagai prajurit cahaya. Resmi sudah, kayak wisuda. Dan mendapatkan tugas untuk menyeimbangkan kegelapan yang menguasai dunia. Mereka menuju ke Sasune dan disitulah Sarah akhirnya bisa melepaskan kutukan Jean dengan melemparkan Mithril Ring ke mata air. Raja Sasune senang dengan patahnya kutukan Jean, langsung memberikan Kano ke Lunette. Baliklah Lunette ke kasus. Cheat yang ingin pulang ke Kanaan harus menghancurkan batu besar yang menghalangi. Ide-nya adalah dengan menabrakkan pesawatnya yang dilengkapi Mithril Ring ke batu besar tersebut. Ada fakta menarik di sini. Ternyata mereka berempat adalah yatim piatu. Hmm, kalau ini mirip kasusnya di alur cerita Final Fantasy 2 ya. Tiba di Kanaan, Lunette menyembuhkan nyonya Cheat yang sakit. Cheat merasa berhutang banyak ke Lunette dan kawan-kawan. Ia pun memberikan pesan, kalau dia akan membuatkan pesawat baru, hanya saja ia perlu mesin yang dibuat oleh King Argus. Muter-muter di Kanaan, mereka bertemu dengan Salina yang juga sakit. Hanya saja sakitnya ini sakit malah rindu. Desk, kekasihnya Salina ini nggak pulang-pulang dari Dragon's Peak. Eh, bukan Bang Toyp loh ya yang nggak pulang-pulang. Hero kita yang baik hati langsung pergi ke Dragon's Peak untuk mencari Desk. Cuma sayang, pas di perjalanan, mereka berempat diangkut oleh Dragon ke sarangnya untuk dijadikan santapan anak-anaknya. Tapi malah petaka membawa untung, di sarang Dragon inilah Lunette bertemu dengan Desk. Desk yang amnesia memutuskan ikut dengan Lunette serta memberikan Magic Mininya ke Lunette. Magic Mini yang dipunya membantu Lunette dan kawan-kawan mencapai Tosus, desa kurcaci. Dokter satu-satunya di Tosus ini sedang sakit sehingga para kurcaci kebingungan. Untungnya Lunette bisa menyembuhkan dokter Shilko. Rasa terima kasih diungkapkan dokter Shilko dengan menunjukkan jalan rahasia untuk bisa menuju Viking's Cove. Viking's Cove sedang dilandai kegemparan karena banyak kapal laut mereka dihancurkan oleh naga laut yang mengamuk. Nah, kepala suku Viking ini meminta bantuan ke Lunette untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan reward sebuah kapal laut, yaitu Enterprise. Pergilah Lunette ke Neptune Temple dan mengetahui penyebab marahnya naga laut, yaitu patung Neptune Dragon kehilangan salah satu matanya. Mereka mengecilkan badan mereka untuk bisa masuk celah-celah temple dan menemukan pencuri mata dari patung Neptune, seekor tikus dengan warna ungu kayak ratata di Pokemon. Kembalinya mata di patung Neptune Dragon menyelesaikan amukan naga laut, Fang of Water diberikan oleh Neptune Dragon sebagai hadiah. Kapal Enterprise pun berhasil didapat. Yeay! Fakta mengejutkan kalau benua yang mereka tinggali itu mengambang dan hanya sebagian kecil dari benua yang ada di permukaan bumi mereka dapatkan di Village of the Ancients. Para Ancients telah membuat Tower of Owen untuk menjadi pilar untuk benua yang mengambang ini. Saat mereka tiba di Gulgan Goods, tetua Gulgan memberikan Magic Toad supaya mereka bisa memasuki Tower of Owen. Ia juga menjelaskan kalau takdir Dex adalah pergi ke sana. Suara-suara menghantui Lunet dan kawan-kawan saat mereka menuju puncak Tower of Owen. Pastilah itu suara musuhnya. Yap, Medusa, anak buah Sande berada di puncak Tower, hendak menghancurkan Tower tersebut. Disikatlah Medusa oleh Lunet dan kawan-kawan. Setelah kekalahan Medusa, Dex mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Ia ternyata adalah seorang Ancient, penjaga Tower of Owen. Untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh Medusa, Dex melompat ke perhapian. Untuk mendapatkan kekuatan dari Fire Crystal, Lunet pergi ke Dwarfs Hollows. Hanya saja, para Dwarfs lagi disibukan dengan pencurian Ice Horn yang mereka miliki. Pelakunya adalah Gutsko the Rope. Lunet membantu para Dwarfs mendapatkan kembali Ice Horn yang dicuri dengan mengalahkan Gutsko. Gutsko ini cukup licik, sehingga berpura-pura kalah dan menyusup kebayangan Lunet. Saat Lunet menaruh kembali Ice Horn ke altar, munculah Gutsko dan mencuri Ice Horn. Dan kali ini, dua-duanya berhasil disikat. Gutsko mencuri Ice Horn karena Ice Horn tersebut bisa menangkal api dari Fire Crystal. Ya, 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 si Gutsko ingin punya kekuatan dari Fire Crystal. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan dan Gutsko telah menyerap sebagian kekuatan Fire Crystal di Molten Cave. Untuk melengkapi kekuatannya, maka Gutsko harus mengalahkan para curi cahaya. Ia merubah wujudnya menjadi Salamander. Yang jahat pasti kalah. Lunet berhasil melulu lantahkan Gutsko dan mendapatkan kekuatan dari Fire Crystal. Dan Ice Horn pun kembali ke para Dwarf. Saat hendak keluar dari Dwarf Solo, seorang warga Tokul yang sekarat meminta pertolongan karena Tokul akan dibakar. Tokul sudah tidak bisa memberikan upeti. Gerceplah Lunet dan kawan-kawan ke Tokul. Cuma sayang, setibanya mereka di Tokul, mereka semua terkena magic yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Ditahuanlah mereka di Kastil Hain. Kastil ini terbuat dari Elder Tree yang dicabut paksa dari Living Woods. Di sini, Lunet bertemu dengan King Argus. Ketahuanlah penyebab kekacauan ini. Hain, penasihat King Argus, ingin menguasai dunia dan mendapatkan kekuatan dari kegelapan. Menyusuplah Lunet sampai ke tempat Hain berada. Baguhan tam terjadi dengan Lunet dan kawan-kawan sebagai pemenang. Elder Tree akhirnya bisa kembali ke Living Woods. Begitu juga dengan King Argus. Elder Tree memberikan Fang of Wind kepada Lunet sebagai tanda terima kasih. Saat mengunjungi King Argus, Lunet dan kawan-kawan diberi Wheel of Time. Langsung saja, mereka menuju ke Kanaan, tempat Cid berada. Dengan adanya Wheel of Time, maka Enterprise dimodifikasi menjadi sebuah pesawat terbang. Di sini, Cid akhirnya menceritakan apa yang diingat Cid tentang Lunet dan kawan-kawan. Lunet dan kawan-kawan bukan berasal dari benua yang mengambang. Tetapi, mereka berasal dari benua yang berada di permukaan bumi. 10 tahun yang lalu, Cid mengadakan penerbangan dengan banyak penumpang. Sayangnya pesawat mereka itu terjatuh di benua yang mengambang karena ada awan kegelapan yang misterius. Hanya Cid dan 4 anak tersebut yang selamat. Oke, tiba waktunya untuk eksplorasi wilayah di permukaan bumi. Sampai di permukaan, hanya ada kegelapan sepanjang mata memandang. Sampai terlihat sebuah kapal karam di sebuah pulau kecil. Masuk di kapal karam tersebut, Lunet bertemu dengan Arya, seorang priest untuk water crystal yang sekarat. Lunet, kasian dong pastinya ada cewek cakep yang sekarat. Arya diberi potion dan sembuh. Melihat Lunet dan kawan-kawan, Arya langsung mengenali mereka sebagai prajurit cahaya. Minta tolonglah Arya supaya mereka bisa mengembalikan terang water crystal. Dengan membawa crystal shard, Lunet dan kawan-kawan beserta Arya memasuki Cave of Tides tempat water crystal berada. Tragedi terjadi di sini. Arya berusaha melindungi Lunet dari serangan kraken. Ia tak bisa selamat dan akhirnya tewas di tempat. Apakah ide Arya mati di Final Fantasy VII itu dari Arya ini? Arya masih sempat memberikan kekuatan air kepada Lunet sebelum ia tewas. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan kegelapan menghilang dari permukaan. Tiga hari tertidur, seorang nenek-nenek memberikan petunjuk untuk mencari Doga. Tapi Lunet tak bisa kemana-mana karena Enterprise dirantai oleh Goldor. Dan ia sekarang berada di Goldor Manor. Akses ke Goldor Manor bukannya tanpa hambatan. Ada rawa-rawa yang hanya bisa dilewati dengan Levi Gracious. So, langkah pertama mereka pergi ke Sewer untuk menemui Delilah, pemilik Levi Gracious. Saat eksplorasi Sewer, Lunet menyelamatkan empat bapak-bapak yang mengaku sebagai prajurit cahaya. Ya, bapak-bapak ini hanya self-proclaim. Delilah tak percaya dengan Lunet sehingga yang diberi bukannya Levi Gracious tapi malah bom. Untung bapak-bapak tersebut kenal dengan Delilah dan mengatakan kalau Lunet adalah prajurit cahaya yang asli. Berangkatlah mereka ke Goldor Manor untuk mencari kunci yang merantai Enterprise. Di penghujung Goldor Manor ternyata ada Earth Crystal. Goldor yang insecure takut kalau Earth Crystalnya dicuri langsung menyerang Lunet. Sudah kalah tapi tetap tak terima, Goldor malah menghancurkan Earth Crystal tersebut. Tetapi kunci tetap didapatkan oleh Lunet sehingga bisa bebaslah mereka untuk mencari doga. Enterprise ditembak saat melewati kerjaan Saronia. Hancur berkeping-kepinglah Enterprise. Di Final Fantasy III ini, pesawat yang sendiri hancurin. Terjadi perang saudara di Saronia dan rajanya sendiri yang membuat perang ini. Saat keliling-keliling di kota Saronia, Lunet bertemu dengan Alus, pangeran kerajaan Saronia yang diusir dari istana karena Alus ingin kedamaian antar pasukan. Alus dibantu dengan Lunet berhasil masuk ke istana. Dan mereka disuruh menginap semalam sebelum bertemu dengan raja. Tapi itu hanya akal bulu saja. Tengah malam, raja malah mau membunuh Alus. Tapi bukannya Alus yang dibunuh, raja dengan sengaja malah menusuk dirinya sendiri. Terkewaklah di sini kalau raja ternyata diguna-guna oleh Gigamet, penasehat kerajaan. Lagi-lagi penasehat kerajaan. Perang saudara dan percobaan pembunuhan ini ide dari Gigamet. Gigamet akhirnya dikalahkan oleh Lunet walau telah berubah menjadi Garuda. Nautilus, sebuah pesawat kuno, berhasil diamankan oleh para engineer di Saronia. Dan diberikan kepada Lunet sehingga pencairan Doga berlanjut lagi. Doga berada di Dark Continent. Mogul yang sigap segera memeriksa Lunet dan kawan-kawan saat mereka memasuki Doga Smenor. Doga yang mengenali para prajurit cahaya ini menceritakan kisah mengapa kegelapan muncul di bumi. Doga, Unei, dan Sande adalah murid dari Noah. Saat Noah mati, mereka masing-masing diberi hadiah. Doga diberi magic, Unei diberi kekuasaan dunia mimpi, Sande diberi kematian. Ya, jelas marahlah Sande dan ia memanggil kegelapan dan menghentikan waktu supaya tidak mati. Pengakuan Lunet akan hancurnya Earth Crystal tidak membuat Doga terkejut. Karena kristal tersebut palsu, hanya bisa menghasilkan emas. Doga minta untuk ditemani menuju Cave of the Circle. Di ujung gua, Doga mengubah Nautilus menjadi kapal salam dengan magicnya. Lunet dan kawan-kawan disuruh untuk mencari Noah Slut supaya bisa membangunkan Unei. Mereka pun diharapkan bisa mendapatkan Invisible juga, sebuah pesawat besar yang bisa melewati gunung. Sedang, Doga sendiri masuk ke dimensi lain untuk mencari Yurekaki. Nenek-nenek yang berpesan kepada Lunet sebelumnya ternyata adalah Unei. Dengan Noah Slut, akhirnya bangun juga Unei dan memberikan Fang of Fire kepada Lunet. Ternyata, guna Fangs tersebut adalah untuk menghancurkan patung-patung yang menjaga akses ke tempat Sande berada. Total, ada 4 Fangs. Invisible berhasil ditemukan di Ancient Runes. Invisible ini muncul juga di Final Fantasy IX dengan matah merah yang ekonik. Untuk mendapatkan Fang of Earth, Lunet mengalahkan Hecanton Seer di Cave of Shadows. Lunet membawa 4 Fangs tersebut ke Doga's Manor. Doga dan Unei ternyata berada di Doga's Gruto. Doga dan Unei menjelaskan apa syarat untuk mendapatkan Yurekaki, yaitu dengan nyawa dari Doga dan Unei sendiri. Dengan beras hati, Lunet dan kawan-kawan mengalahkan Doga dan Unei sehingga muncullah Yurekaki. Sebelum mati, Doga memberikan gelar kepada mereka berempat. Lunet mendapat gelar cahaya keberanian, Ark mendapatkan gelar cahaya kebaikan, Revia adalah cahaya kasih sayang, dan Ingus adalah cahaya tekad bulat. Sedangkan Unei memberikan Circus Key kunci untuk membuka Crystal Tower. Lokasi Earth Crystal ternyata ada di Ancient Mist, sebuah tembok penghalang sebelum mencapai Crystal Tower. Ya, otomatis mereka segera mendekati Earth Crystal. Tapi penghalang muncul, yaitu Titan anak buah Sande yang lainnya. Earth Crystal memberikan kekuatannya kepada Lunet setelah Titan kalah. Sampailah mereka di Crystal Tower. Sebelum ke tempat Sande berada, mereka menggunakan Yurekaki untuk membuka senjata-senjata terkuat seperti Excalibur, Masamune, dan lain-lain. Setelah semua siap, mereka menuju puncak Crystal Tower. Sebuah cermin di atas tower tersebut ternyata mengandung kutukan Five Worms. Lunet dan kawan-kawan tidak bisa bergerak. Untungnya, Luga masih menolong walau sudah dalam bentuk jiwa. Dibawalah lima orang dengan hati yang murni untuk menangkal kutukan Five Worms, yaitu Chit, Sara, Desk, yang ternyata selamat dari perapian, Alus, dan satu dari bapak-bapak. Dengan bantuan kelima orang tersebut, Lunet dan kawan-kawan berhasil lepas dari kutukan dan segera menuju tempat Sande berada. Baguh hantamlah mereka dengan hasil akhir Sande tewas. Tetapi, tewasnya Sande tidak menyelesaikan masalah. Karena muncullah Cloud of Darkness yang ingin mengembalikan dunia ke state awal, yaitu ketiadaan. Dan... Dimantelah Lunet dan kawan-kawan. Mereka tewas. Yeps, gak salah cerita ini. Doga dan Une kembali berkorban. Kali ini, jiwa yang mereka korbankan untuk membangkitkan Lunet dan kawan-kawan. Pengorbanan Doga dan Une tidak disiasiakan oleh Lunet. Mereka terus maju dan menemukan empat Dark Crystal yang dijaga oleh monster. Penjaga Dark Crystal tersebut adalah Cerverus, Two-Headed Dragon, Ahriman, dan Echidna. Empat prajurit kegelapan ini menjelaskan, kalau terang dan gelap harus seimbang, tidak boleh ada yang berlebihan porsinya. Kelebihan terang atau kelebihan gelap, dua-duanya akan mengganggu kehidupan. Sekali lagi, Lunet dan kawan-kawan berhadapan dengan Cloud of Darkness. Tapi kali ini dibantu oleh prajurit kegelapan. Empat prajurit kegelapan ini mengorbankan diri untuk melemahkan Cloud of Darkness. Secara gak langsung, Cloud of Darkness ini dikroyok gelapan orang. Kalah lah si Cloud of Darkness. Yap, semua kembali dengan tenang. Satu bapak tersebut kembali ke Amur. Albus kembali ke Saronia. Cid dan Desk kembali ke Kanaan. Cid kenyonya Cid, sedangkan Desk ke Salina. Lunet dan Ark kembali ke Ur. Revia kembali ke Kasus untuk melanjutkan ilmu tempanya. Inges dan Sarah. Ke Sasune. Thanks sudah menonton video alur game di episode 6 ini. Silahkan komen di bawah jika ingin usul cerita game lainnya. Like dan subscribe kalau suka. Dislike kalau gak suka. See ya on the next episode.